Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada 44 orang pejabat dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di ruang lengkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Bupati berpesan agar pejabat mengabdi terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Pelantikan tersebut lebih dimaksudkan dalam rangka melakukan rotasi maupun promosi bagi pejabat di lingkungan pemerintah setempat. Dalam pelantikan yang digelar di Serambi Rumah Dinas Bupati tersebut, Asisten 1 Muhammad Rifai dan Asisten 3 Sekretariat Daerah Asri Yonalsyah ditunjuk sebagai saksi, serta disaksikan langsung oleh beberapa kepala organisasi perangkat daerah dan tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, pertama-tama dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik sebagai jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan setempat serta meminta untuk selalu bersinergi dan menjaga kekompakan serta dituntut memiliki loyalitas yang tinggi. Dilanjutkan Fadil Arif, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan pada hari ini lebih dimaksudkan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan, serta rotasi maupun promosi bagi pejabat. Dan pelantikan seperti ini tentunya menjadi sesuatu hal biasa di dalam birokrasi, di mana tujuannya adalah untuk pembinaan dan pengembangan karir serta sebagai upaya melakukan penyegaran terhadap jajaran pejabat struktural yang ada. Tidak, saya minta Bapak Ibu mengakti kepada tujuannya masing-masing. Tidak perlu, tidak perlu mengakti kepada tujuannya. Karena atas rantu Bapak Ibu spontan dari tujuannya. Pagi-pagi, kita bisa pakai, kan dulu dapat akan ditusuk di BNX, saya jadi stabil di dalam tujuannya. Dan tujuannya dibalik kacau menjari. Dibangit, cerita di belakang. Ini kalau kacau menjari, dia sejauh terus. Itu kacau, lagi, Pak. Ini sudah terjalankan apa belum? Jadi ini terjalankan apa belum? Sehingga pengenjak, percayaan ini itu. Nah, senangkau naik, ketua dosul, dia akan tak di patik cerut itu lah. Jennifer Dauz, Ejek TV, melaporkan.